Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimana pun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dimurahkan rizkinya dari sekalara penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin, amin, ya rabbal alamin Insya Allah di dalam kesempatan pada malam hari ini jadi pemirsa, saya kedatangan salah satu tamu jauh ya, jadi beliau ini dari Riau jadi jauh-jauh dari Riau datang kemari, ini sekedar yang pertama ini silaturahni pemirsa jadi pemirsa ini saudara kita ini yang dari Riau ini sering menyaksikan channel youtube saya dan datang kemari di kediaman saya ingin silaturahmi ataupun ingin kenal lebih dekat tapi di sisi lain ada sesuatu yang disembunyikan makanya di kesempatan pada malam hari ini saya sengaja tadi buat video ya ini biar nampilnya penonton saya dimanapun Anda berada bisa lebih berhati-hati ketika kita mendapat suatu hidayah seperti ini ataupun kedatangan tamu ini bisa buat contoh untuk kita dan panjanaan semua tapi sebelum saya lanjut mungkin saya akan tanya-tanya terlebih dahulu kepada saudara kita ini yang jauh-jauh datang dari dari siang sampai ke lokasi saya ini ingin silaturahmi katanya jadi mohon maaf panjanaan dari mana dari Kepulauan Riau dari Kepulauan Riau datang kemari ini berangkat dari jam berapa dari sana mungkin dari saya berangkat 2 hari semalam naik kapal gitu ini tujuan kemari ini sengaja atau bagaimana dibilang sengaja ya enggak karena saya sering nonton Youtube sampaiannya agak mas ya saya agak-agak rasa tertarik gitu selaju makanya saya komen misalnya apa misalnya apa saya langsung jadi saya ingin lebih rapat dan lebih tahu soal tentang mas saya berkunjung depan mas disini saya bertemu orangnya jadi seperti ini mas ya mohon maaf saya pun nerima tamu juga tidak sembarangan jadi kalau yang sekiranya tamu itu mempunyai tujuan baik tidak neko-neko pasti saya terima nah ini sampean datang kemari tujuannya baik atau bagaimana menurut sampean sendiri keniatan baik keniatan baik sih memang ada setiap dengan kita keniatan baiknya ada dengan yang yang ingin lebih tahu dari diri saya sendiri kepada mas itu ada keniatan yang lebih tahu yang mas punya kemampuan kelebihan saya pengen tahu nah itu kan sekedar di channel youtube di youtube itu kan buat konten buat video itu kan tujuannya kan menghibur tujuannya membuat inspirasi ataupun apa namanya intinya hiburan kan seperti itu iya memang saya tahu di situ di sisinya memang hiburan cuman di dalam di video mas itu agak rasa gimana ya kayak hati saya itu tersentuh itu pengen benar tahu soal tentang mas tahu dalam bidang apa dalam bidang kayak mas punya apalah dalam segi yang mas punya kelebihan itu yang saya ingin tahu saya pengen dengan tamu saya pengen lebih tahu intinya pengen tahu lebih dalam yang bikin sampean bisa kebawah dari kepuluhan rio sampai ke banten disini ini yang membuat diri sampean merasa tertarik banget itu masalah dalam bidang keilmuan yang apa saya pengen tahu kayak keilmuan dalam kebatian tamu jauh pokoknya yang di dalam di youtube mas itu saya memang tertarik disitulah saya mengajarnya jadi intinya terpancing dengan adanya channel youtube yang memberikan suatu contoh atau hiburan yang berbau dalam ilmuwan ini yang membuat sampean datang kemarin ini pengen tahu secara langsung begitu tahu secara langsung sekarang itu saya akan lebih tahu yang masalah punya itu saya pengen lihat jadi pengen testimoni secara langsung tidak mau lewat video karena biasanya kalau di video itu settingannya ada secara kadang-kadang hati percaya tidak percaya ada cuma yang lebih jelas itu lebih baik karena saya ingin berasa pengen menunggu juga saya tunjuk tapi ini mohon maaf ya ini mohon maaf sekali saya menghormati kedatangan sampean jauh-jauh dari kepulauan Rio perjalanan dua malam dua hari dua malam kemari saya bukannya tidak mau menunjukkan suatu kelebihan karena memang nyata saya tidak punya kelebihan apapun saya hanya orang biasa kayak gitu jadi kalau memang panjangan sudah jauh-jauh datang dari kepulauan Rio kemari ingin menguji keilimuan saya disini ya berarti panjangan salah ya gitu apakah masih mempunyai rasa penasaran juga saya disini sudah berusaha untuk terang-terangan sudah berusaha untuk disini maaf sebabnya dalam penasaran itulah saya ingin tahu karena saya jauh-jauh datang disini sudah sampai disini daripada saya tidak ada pengelihatan 10 tahun saya dengan diri mas saya saya juga pun di mana jadi saya harus tahu benar apa yang mas punya itu saya harus tahu kan tidak semuanya di dalam channel youtube itu benar tidak semuanya orang yang merasa dirinya itu hebat merasa dirinya itu sakti di dalam sebuah konten itu hanya sebatas hiburan memang benar itu kan bagi yang lain tapi dalam penilaian satu beda dengan orang lain pendiri diri satu beda tidak sama dengan orang lain disitulah saya ingin tahu kok jadi tegang begini ini tujuannya baik gak sih ya dibilang baik ya baik dibilang yang agak panas bukan soal panas berdebat soal apa bukan pengen tahu yang mas punya itu ada soal jadi yang pertama tujuan kemarin silaturah mi yang kedua pengen tahu kemampuan sampai di mana jadi benar-benar pengen tahu saya gak punya ilmu apa-apa loh mas saya orang biasa memang dibilang memang gak ada cuma saya pengen tahu kalau gak ditekan saya pengen tahu yang ada sekarang saya gak punya ilmu saya gak punya guru iya kalau dari dalam kedatangan kamu memang gak punya apa-apa kelebihan itu memang di dalam itu memang saya tertarik banget disitunya jadi pengen secara langsung secara langsung itu saya ketemu sampai ini kopinya diminum biar gak tegang jadi kalau sekiranya kalau saya tidak mau aja bagaimana ya mungkin saya harus Steven mas tidak mau tapi saya harus dekat terus semau tidak maunya harus harus katanya pemirsa sedangkan saya disini membuat konten itu hanya sepatas hiburan ya pemirsa jadi ini untuk pelajaran untuk kita semua ini sengaja saya videokan biar pemirsa dimanapun ada berada tahu ya kita harus berhati-hati ketika kita menerima tamu yang seperti ini karena ini sudah ada pantauan dari kru-kru saya di luar sana di luar jadi ya saya berbicara agak lantang jadi kalau sekiranya ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya disini saya sudah pal-palan pemirsa karena jujur aja saya tidak mempunyai apa-apa saya tidak mempunyai apa-apa ini saya terangkan kembar sedangkan beliau datang jauh-jauh dari kebuluan rio perjalanannya itu naik kapal dua malam dua hari dua malam datang kemari yang satu tadi ditanya sama kru saya silaturah makanya diizinkan tapi begitu sampai di dalam lokasi disini ini beda gitu ya pemirsa bukan begitu mas iya nah sampaian ini sebenarnya praktisi atau bagaimana praktisi bukan praktisi saya sama satu saya ingin tahu yang Anda punya saya tidak punya apa-apa saya hanya punya tasbih ini ini punya tasbih iya kalau benda kalau yang benda ini boleh saya lihat tapi kelebihan pandan anda pasti ada ya kalau memang situ jauh-jauh datang dari sana kemari tujuannya memang seperti itu silahkan monggo monggo boleh saya tes boleh monggo saya bawa barang karena saya juga tahu dari awal data sampai berbicara ngobrol tatap muka sama saya saya sudah tahu bahwa di dalam diri anda ini membawa sesuatu kalau membawa sesuatu tunjukin anda enggak apa-apa benar benar enggak apa-apa tunjukkan aja ya semua orang tahu boleh tunjukin aja itu yang membuat diri anda bangga benda seperti itu hanyalah benda mati ya gitu memang penilaian memang benda mati tapi buat itu saya diri saya dia akan mati itu saya ingin tahu kemampuan saya pribadi ini kemampuan saya pribadi yang ingin dites sama panjangan ini yang apa saya membuka barang saya ini kalau memang anda punya pasti di buka seperti itu untuk saat ini coba buka barangnya buka aja buka aja ini gak saya apa-apain kamu buka aja buka aja itu gak saya apa-apa buka itu yang membuat anda jadi bangga ya ini benda ini memang pegangan dari anda memang saya punya yaudah masukkan ini tujuannya bagaimana matasnya bagaimana kalau sampai memang punya kelebihan ini pasti saya tarik pun dia pasti katakan puluh juga yakin yakin bukti ini saya mendapat sebuah tantangan pemirsa jadi benda ini keris ini kepunyaan beliau tadi habis dikeluarkan dan saya ditantang sama beliau ya kalau memang benda ini tidak bisa ditarik berarti memang benar dia baru percaya tetapi sebelum saya apa sebelum saya lakukan saya akan lakukan salaman ya ini sekedar untuk perjanjian kita perjanjian dulu ya salaman ya seandainya ini benar-benar nanti tidak bisa ditarik apakah situ mau bertobat ataupun ingin berjalan di jalan yang benar ya kalau memang benar barang saya ini memang tidak boleh keluar dari seharusnya sebelum rumahnya ini saya yang saya akan taubat ya kita mempunyai kelebihan apapun itu jangan suka di pemerintah daripada nanti timbul mudorot ini saran dari saya yaudah karena ini jauh-jauh situ datang dari Rial insyaallah akan saya buktikan atas sisi Allah ya 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 Allah tarik segera semuanya sekarang luarkan enteng sekarang masukkan lagi masukkan sampai rapat tarik tarik sekuatnya bisa enggak jadi bagaimana ini real atau settingan baru percaya ya jadi saran saya mempunyai kelebihan apapun itu lebih baik kita merendah ya jangan sombong jangan takabur ya saya hargai disitu datang jauh-jauh dari riau perjalanannya dua malam dua hari dua malam sebenarnya saya tidak mau memperlihatkan ataupun mempertontonkan video yang seperti ini tapi karena panjang dengan memaksa saya pun apa boleh buat jadi clear ya salaman ya tidak ada permusuhan ya jadi pemirsa seperti itu saja untuk video malam hari ini mudah-mudahan di dalam video ini bisa membawa manfaat bisa mengingatkan kita semua ya saya pun mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak di dengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya muka jenna paling pendudul wabilahi taufiqul hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati